Oke teman-teman, sekarang saya berada di daerah Cibungur, Kabupaten Purwakarta. Nah, terlihat di ujung sini merupakan wesel-wesel dari stasiun Cibungur. Nah, saya tidak akan bahas-bahas banyak-banyak tentang stasiun Cibungur. Melainkan, saya akan membahas rel terbengkalai di sini, teman-teman. Nah, ini dia, rel ini, rel yang sudah ditumbuhi oleh rumput liar, bersebelahan dengan lintas raya Jakarta-Kota Purwakarta yang sudah double track. Tepatnya dipetak antara stasiun Cikampek dengan stasiun Cibungur. Stasiun Cibungur tidak terlalu kelihatan dari sini, terlihat bangunannya putih-putih itu merupakan stasiun Cibungur. Nah, pasti teman-teman railfans pernah tahu bahwa akan ada rencana pada tahun 2010-an, yaitu rencana jalur shortcut dari stasiun Cibungur menuju ke stasiun Tanjung Rasa, teman-teman. Rencananya jalur sepanjang 11 km akan memutari jalur dari stasiun Cibungur menuju ke stasiun Tanjung Rasa sepanjang 11 km. Tujuan dibangunnya stasiun atau jalur kereta api di jalur Cibungur Tanjung Rasa ini adalah untuk mempersingkat waktu bagi kereta api yang dari stasiun Bandung menuju ke arah stasiun Cirebon. Kalau kereta api biasanya adalah kereta api Harina, kereta api Ciremai, kereta api Barang, dan juga yang terbaru adalah kereta api Batu Raden Express. Itu rutanya hampir mirip, yaitu dari Bandung menuju ke jalur Pantura. Tentu saja dengan harus memutar akan memakan waktu 20 hingga 30 menit, teman-teman. Nah, dengan dibuatnya shortcut ini, waktu 20 hingga 30 km-an, itu terpangkas menjadi 10 menit sudah sampai ke stasiun Tanjung Rasa. Namun sekarang proyeknya memang krak, tidak tahu kenapa, padahal di sini sudah ada bantalan bertuliskan 2014. Padahal kalau dibuat jalur shortcut, itu tentu saja akan memangkas waktu perjalanan, teman-teman. Dari stasiun Cibungur menuju ke arah stasiun Tanjung Rasa. Nah, jalurnya sudah double track, teman-teman. Nah, ini track yang pertama dan ini track yang kedua. Dua-duanya sudah terbangkalai. Padahal di ujung situ, teman-teman, tadi saya melihat rumah yang sudah dibongkar. Tujuannya adalah untuk jalur kereta api ini. Tapi tidak ada keterangan apakah jalur ini akan dilanjutkan atau tidak. Karena memang kondisinya sudah sangat terbengkalai. Karena sudah mangkrak hampir 6 tahun, teman-teman. Sudah tidak ada pembangunan lagi. Ini dia, teman-teman, jalur kereta apinya ke arah stasiun Tanjung Rasa. Mungkin ada beberapa faktor juga stasiun atau jalur ini dimangkrakan atau tidak dilanjutkan pengerjaannya. Karena memang untuk penumpang kereta api Ciremai, Harina, dan Batu Raden Express yang dari DOP 1 bisa turun di stasiun Cikampek untuk naik kereta api tersebut. Tanpa harus jauh-jauh untuk ke stasiun Bekasi atau Purwakarta. Karena memang kereta api Harina, Ciremai, dan Batu Raden Express berhenti di stasiun Cikampek. Nah, jalurnya mentok di sini, teman-teman. Jalur kereta apinya. Nah, di sini jalur kereta apinya terputus. Di sini terdapat kereta apinya. Terputus di sini. Nah, kayaknya, teman-teman, kalau proyek ini dilanjutkan, maka di sinilah percabangannya. Nah, yaitu jalur kereta api ke Jakarta akan berbelok tajam ke kiri, sedangkan jalur kereta apinya akan berbelok ke kanan. Untuk nantinya akan ada PJL di jalan raya ini. Karena memang jaraknya dengan jalan raya Purwakarta, Cikampek, itu sangat dekat, teman-teman. Bersebelahan bahkan. Nah, jadi ini terusan relnya sudah tertahan oleh rumah. Namun anehnya, teman-teman, ada beberapa rumah yang karena stasiun Tanjung Rasa itu ada yang sudah dibongkar. Namun proyeknya tidak dilanjutkan. Masih ada batok ditjen perkereta apian. Padahal kalau misalnya jalur ini diteruskan, akan meningkatkan perekonomian masyarakat di daerah Cikopo, teman-teman. Oke, kereta api tidak ada yang lewat lagi. Selanjutnya adalah kereta api cerayu. Itu pun masih setengah 12, teman-teman. Atau jam 11-an. Jadi, nampaknya sekian dulu video kali ini. Membahas shortcut jalur kereta api dari Cibungur menuju ke Tanjung Rasa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan proyek ini dilanjutkan dan cepat selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya.